Sementara itu sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk, km 22, arah peluit siang tadi. Akibatnya kemacetan panjang terjadi karena ruas tol ditutup sementara. Sebuah minibus ludas terbakar di ruas tol Kapuk, km 22, arah peluit. Arus lalu lintas di ruas tol sempat ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena sopir langsung menyelamatkan diri. Dan hingga kini pemirsa polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil saat berada di ruas tol.